Pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Ini yang akan kami cek ya tentu langkah ini terobosan di tahun 2022-2023 ya Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah ya dan kekerasan itu secara apa bentuk-bentuk jenis-jenisnya ini merespon pada tiga dasar-besar itu. Nah sesungguhnya ini yang tahun ini akan kita lihat implementasinya ya setidaknya setiap sekolah itu harus sudah memiliki formasi penting atas Permendikbud ini. Nah binus kita seperti apa ya kelihatannya belum ada tapi akan kami cek gitu apakah pembentukan tim TPPK ya tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum karena memang aturannya juga baru luncur kemarin maka ini penguatan-penguatan koordinasi.